Tingginya intensitas hujan membuat air sungai Selopayung meluap dan menyebabkan talut sungai Jebol. Peristiwa tersebut berdampak kepada puluhan rumah di desa Ngasinan yang terendam. BPBD Ponorogo mengevakuasi ratusan warga yang terjebak banjir tersebut. Seperti inilah kondisi area pemukiman warga di desa Ngasinan, kecamatan Jetis, Kau Vaten Ponorogo pada Senin siang. Puluhan rumah milik warga terendam banjir yang disebabkan oleh jebolnya talut sungai Selopayung. Intensitas hujan di daerah tersebut tinggi dan mengakibatkan air sungai meluap. BPBD Kau Vaten Ponorogo menerjunkan tim untuk mengevakuasi 250 jiwa yang terjebak banjir. Namun sebagian warga memilih untuk tetap tinggal guna mengamankan barang pribadi miliknya. Airnya itu masuknya mulai jam berapa Pak? Bersubuh. Bersubuh. Memang sebelumnya hujan deras atau seperti apa? Hujan deras. Ini banjirnya karena hujan deras atau karena tanggul jebol? Tanggulnya pedas. Apanya Pak? Tanggul. Tanggulnya jebol? Iya, tanggulnya pedas. Terus? Bersubuh terus banjir. Rumah apa Pak terendam ya Pak? Iya. Bersubuh terus ke sini nanti gimana Pak rencananya? Mungsi di mana Pak? Ya, mungsi di tempat nyambah. Iya. Tapi barang-barang gimana Pak? Barang-barang yang kepadiran. Kepadiran. Dalam itu masa berapa? Danam, tujuh. Mungsi semua ini? Iya, mungsi semua. Tidak mengungsi? Enggak Pak. Belum parah. Cuma gitu aja. Airnya di dalam rumah seberapa Pak? Hampir satu lutut. Terus barang-barangnya gimana? Barang-barangnya dinaikkan ke dinding, depan teras itu aja. Kenapa Bapak gak mau dievakuasi? Itu, karena ya belum naik betul airnya gitu. Ambilin jaga rumah? Ya, ambilin jaga rumah sama ayam-ayam itu aja. Ada berapa rumah Pak yang tidak ikut Pak? Satu, dua, tiga, empat. Yang sebelah sini, depan itu yang masuk rumah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ini. Kepala pelaksana BVD Kaufwaten Ponrogo, Jamus Kunto, mengatakan, walaupun masih ada warga yang ingin menetap di lokasi banjir, pihaknya tetap mensiagakan petugas dan perahu karet bila sewaktu-waktu ada banjir susulan. Mengevakuasi warga, BVD juga menerjunkan bantuan logistik berupa makanan dan minuman. Kepala yang bagaimana? Kalau saya kumpulkan ya, jadi mulai dari semalam jam 12 atau 24 sampai jam 7 pagi tadi, ada 19 titik. Itu baik pohon tumba, longsor, maupun banjir. Nah, kalau yang di tempat ini, ini mendadak sekali karena sekitar jam 3, tanggulnya sepanjang kira-kira 8 meter, jebol, sehingga dengan cepat airnya masuk dan mengenangi sekitar 80, sekitar 80 rumah. 80 rumah, sekaligus ini harus tetap kita tangani secara prilitas karena ketika air sudah masuk ke rumah, dia nggak bisa masak, nggak bisa masak, sehingga nggak bisa makan lagi. Tapi tadi sudah kami koordinasikan dengan teman-teman dari Ipros termasuk dengan Pak Pemala Desa, untuk logistiknya sudah kita salurkan, saya lah, ada beberapa orang tua dan anak-anak yang kita upayakan untuk kita evakuasi, tapi ternyata mereka menyatakan lebih nyaman berada di rumah, ya oke, tapi tetap kita akan tetap awasi, kita bantau secara teknis, apabila memang nanti membahayakan, tetap akan kita ambil untuk kita evakuasi, sehingga peraunya tetap kita siapkan, petugas tetap kita siapkan. WBD mengimbau kepada warga agar tetap waspada dengan adanya banjir susulan, pasalnya curah hujan cukup tinggi akhir-akhir ini. Ega Patria, JTV, Ponerogo.